Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keres trupper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Rokok telah menjadi topik yang kontroversial di kalangan ulama. Pendapat-pendapat mengenai hukum merokok beragam, dengan beberapa ulama membolehkannya, ada yang memaklukannya, dan ada pula yang mengharamkannya. Perbedaan pendapat ini telah memicu diskusi dan perdebatan panjang di kalangan cendekiawan agama. Para ulama memiliki pendekatan dalam menetapkan hukum suatu perbuatan. Dalam konteks merokok, ulama telah mencari-cari dalil yang dapat memperkuat pendapat mereka masing-masing. Namun di antara sengitnya perdebatan apakah rokok makruh atau haram, justru terdapat pula ulama yang malah mengharuskan merokok. Mereka juga mengemukakan dalil-dalil yang mendukung pandangan mereka. Bagi para perokok, mungkin ini menjadi angin segar bagi mereka, karena seolah-olah tindakan ini adalah wajib, dan melakukannya bisa mendatangkan pahala. Namun dalam hal ini, penting untuk mencatat, bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dan tokoh-tokoh agama mengenai hukum rokok. Salah satu pandangan ulama yang membolehkan merokok, didasarkan pada prinsip hukum Islam yang menyatakan, bahwa segala sesuatu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang jelas yang mengharamkannya. Dalam konteks ini, beberapa ulama berpendapat, bahwa merokok tidak secara eksplisit diharamkan dalam kitab suci Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah. Sejumlah ulama yang membolehkan merokok berargumen, bahwa tidak ada dalil yang tegas dan jelas yang menjelaskan, bahwa merokok secara khusus diharamkan dalam agama Islam. Mereka berpendapat bahwa jika suatu perbuatan dianggap haram, maka harus ada dalil yang tegas yang mengharamkannya. Kedua, sebuah argumen yang sering diajukan oleh ulama yang membolehkan merokok, adalah penafsiran yang salah mengenai hadis tentang tembakau yang berasal dari kencing iblis. Mereka berpendapat bahwa hadis tersebut tidak secara spesifik mengharamkan tembakau, melainkan mengacu pada kebiasaan masyarakat pada saat itu, yang mempergunakan tembakau dengan cara yang tidak semestinya, seperti mengunyah atau menghirupnya dengan cara yang tidak lazim. Oleh karena itu, penafsiran palsu terhadap hadis tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk mengharamkan merokok secara keseluruhan. Ketiga, sejumlah ulama yang membolehkan merokok juga mengemukakan argumen, bahwa tembakau tidak memiliki potensi memabukkan. Mereka berpendapat bahwa efek merokok yang disebabkan oleh nikotin adalah rangsangan, bukan pemabukan. Oleh karena itu, merokok tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang haram, karena tidak melanggar prinsip dasar hukum Islam yang melarang pemabukan. Sejumlah ulama salaf justru menghalalkan rokok dan menolak pendapat ulama yang mengharamkan. Misalnya Sheikh Abdul Ghani Al-Nabilisi, pengikut mashab Hanafi. Sheikh Abdul Ghani Al-Nabulisi dalam kitab Muntahabad Al-Tawarihli di Mas'i, beliau menjelaskan dalam syairnya, bahwa rokok memiliki aroma dan rasa yang melebihi kasturi dan tidak diharamkan dalam agama. Beliau juga menyebutkan bahwa rokok tidak termasuk najis. Sheikh Sunan Efendi, yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Ati Barmak, seorang mufti dan pakar fikih bermashab Hanafi yang sempat meraih julukan syaihul Islam pada zamannya, pernah mengharamkan rokok. Namun kemudian beliau minta maaf, dan dengan tegas mengatakan bahwa yang mengharamkan rokok adalah jahil, tolol, zindik, dan tak ubahnya dengan binatang hina. Sebab ternyata, pandai rokok terdapat rahasia Allah yang menyedatkan banyak khasiat dan manfaat. Kemudian Sheikh Ali bin Muhammad Al-Habshi dalam kitab Irsyadul Isan, beliau menyatakan bahwa rokok tidak diharamkan dalam Islam, selama tidak berbahaya bagi penggunanya. Sheikh Ali Al-Ajur dalam kitab Goyal Bayan, menyebutkan bahwa hukum rokok adalah mubah, selama tidak menyebabkan hilangnya akal sehat akibat merokok, dan tidak membahayakan kesehatan tubuh. Kemudian Abdullah bin Muhammad Al-Hanafi dalam kitab Syarah Al-Ummiyah, dan Sheikh Ahmad Al-Maliki juga sependapat dengan Sheikh Ali Al-Ajur. Salah satu ulama besar yang menyatakan rokok tidak haram, adalah Kiai Haji Idris Marsuki, pengasuh pondok pesantren Nirboyo Kota Kediri, atau Akrab di Sapa Mbah Idris. Beliau mengatakan, rokok tidak haram, karena saya sendiri juga merokok, dan tidak ada akibat apapun yang terjadi. Intinya, rokok dalam Islam dihukumkan tidak haram, asalkan tidak berbahaya bagi penggunanya. Menurut Mbah Idris, beberapa ulama di Indonesia juga memiliki sebuah pedoman yang sama tentang hukum rokok, yaitu Kitab Irshadul Isan, yang ditulis oleh Sheikh Isan bin Sheikh Muhammad Dahlan, penerus pondok pesantren Jempes di Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupatan Kediri. Dalam kitab tersebut, disampaikan terdapat tiga hukum rokok, yaitu halal bagi yang menginginkan dan mampu, haram apabila berbahaya, dan bubah yang berarti tidak haram dan juga tidak halal. Mbah Idris melanjutkan, jumlah ulama yang mengharamkan dan menghalalkan, jauh lebih banyak yang menghalalkan. Di Arab Saudi, perokok justru disertai dengan candu, dan itu sama sekali tidak membahayakan bagi mereka. Pandangan ulama yang mengharamkan merokok, didasarkan pada kaidah larangan melakukan sesuatu yang membawa kerusakan. Mereka berpendapat, bahwa merokok merupakan kegiatan yang memiliki dampak negatif, dan merugikan bagi kesehatan individu dan masyarakat secara umum. Berikut adalah beberapa dalil yang sering dikutip oleh ulama yang mengharamkan rokok. Satu, ulama mengacu pada prinsip dasar Islam, yang menyatakan bahwa menjaga dan melindungi diri sendiri, merupakan kewajiban. Ayat Al-Quran seperti Surat Al-Baqarah ayat 195 dan Surat Al-Isroh ayat 33, menegaskan pentingnya menjaga kesehatan, dan menghindari segala bentuk bahaya yang dapat merugikan diri sendiri. Hadis-hadis Nabi Muhammad juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan, dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan tubuh. Dua ulama yang mengharamkan merokok mengklasifikasikan tembakau sebagai barang muskir, yang dapat memabukkan dan mempengaruhi pikiran serta perilaku seseorang. Barang muskir dianggap haram dalam Islam karena dapat merusak akal dan mempengaruhi kualitas ibadah seseorang. Dalam pandangan ulama, merokok juga dianalogikan dengan minum homer yang juga diharamkan dalam Islam. Tiga pandangan ulama yang mengharamkan merokok didasarkan pada pemahaman bahwa tembakau mengandung berbagai zat beracun yang berpotensi merusak kesehatan tubuh. Zat-zat seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang terkandung dalam merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Ulama aliran ini meyakini bahwa merokok merupakan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan bertentangan dengan prinsip menjaga dan merawat tubuh yang dianjurkan dalam Islam. Seperti misalnya Syaih Muhammad bin Jamil Zainu yang mengatakan, pada zaman Rasulullah memang rokok itu belum ada. Namun Islam datang dengan pokok yang umum mengharamkan segala sesuatu yang membahayakan tubuh, mengganggu orang di dekatnya, atau menyanyiakan harta. Syaih Muhammad bin Ibrahim menyatakan bahwa rokok haram karena mengandung racun. Selain itu, rokok juga termasuk dalam pemborosan yang tidak bermanfaat. Ulama dari Mesir, Syria, dan Saudi mengharamkan rokok karena dianggap membahayakan. Beberapa ulama yang mendukung hukum ini adalah Dr. Yusuf Qurdawi menyatakan bahwa rokok haram karena membahayakan. Beliau mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menciptakan bahaya dan membalas bahaya, sesuai dengan sabda nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Idnu Majah. Syaih Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, rokok haram karena melemahkan dan memabukkan. Hanya saja, penjelasan tentang mabuk itu sendiri perlu penyesuaian. Syaih Hasan al-Syarnabil al-Hanafi memberikan fatwa yang lebih keras lagi. Selain haram mengisap, karena jelas-jelas membahayakan kesehatan dan bisa melemahkan akal, juga haram bagi siapapun untuk menjual dan membeli rokok. Nuruddin al-Banjari mengharamkan rokok dengan alasan banyaknya korban yang mati karena rokok. Walaupun alasan beliau ini tidak dapat diterima, karena lebih banyak jumlah orang yang tidak mati karena rokok daripada jumlah orang yang mati karena rokok, dan telah dibuktikan bahwa asap nalpot mobil lebih berbahaya daripada asap rokok. Nuruddin al-Banjari juga sangat anti terhadap rokok. Dalil-dalil akli atau logika yang beliau jadikan sebagai hujah, bunyinya kira-kira sebatai berikut. Tembakau pernah disajikan kepada anjing dan kucing, tetapi anjing dan kucing enggan untuk memakannya, itu menunjukkan bahwa tembakau itu menjijikan. Namun, Nuruddin al-Banjari pernah berguru pada beberapa sheikh yang terkenal prokok, diantaranya Sheikh Yasin al-Fadhani, seorang sufi yang ahli dalam ilmu hadits, bahkan dijuluki sebagai musnid adun ya oleh murid-murid beliau, seperti dokter Ali Jumah yang menjabat sebagai mufti Mesir. Berikut ini adalah kutipan singkat dari beberapa ulama dari empat mahzab dalam manjala Al-Furqan, tahun 6 edisi 9 Rabiul Sani 1428 Hijriah, yang mengumpulkan ulama yang mengharamkan. Beberapa ulama mahzab syafi'yah, seperti Ibnu Alan dan Abdurrahman al-Ghozi, menyatakan dengan tegas bahwa merokok itu haram. Kemudian mayoritas ulama mahzab Malikiyah melarang merokok secara tegas, dengan alasan bahwa rokok menyebabkan kemalasan dan kelemahan. Lalu ulama mahzab Hanafi'yah seperti Muhammad al-Aini dan Muhammad al-Hawajah, juga menulis tentang haramnya merokok. Selanjutnya para ulama mahzab Hanabilah, termasuk Muhammad bin Abdul Wahab, Sheikh Abdul Aziz bin Bas, dan Muhammad bin Utsaimin, sepakat bahwa merokok itu haram. Pandangan ulama yang memakruhkan merokok didasarkan pada beberapa alasan yang berkaitan dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebiasaan ini. Berikut ini adalah dua argumen yang umum digunakan oleh ulama yang memakruhkan merokok. Satu, salah satu alasan utama yang dikemukakan oleh ulama yang memakruhkan merokok adalah bau tak sedap yang dihasilkan oleh rokok. Bau asap rokok dapat menyebabkan gangguan bagi orang di sekitar perokok, terutama bagi mereka yang sensitif terhadap bau tersebut, seperti orang-orang yang memiliki gangguan pernapasan atau alergi. Dalam pandangan ulama, merokok yang menghasilkan bau yang mengganggu orang lain adalah perbuatan yang tidak baik dan dapat menciptakan ketidaknyamanan sosial. Oleh karena itu, mereka menganggap merokok sebagai perbuatan yang makruh diharapkan untuk dihindari. Dua beberapa ulama yang memakruhkan merokok menghubungkannya dengan sebuah analogi dari hadis Nabi Muhammad tentang makan bawang putih mentah. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad melarang umat Islam untuk makan bawang putih mentah sebelum pergi ke masjid karena bau yang kuat dapat mengganggu orang lain yang beribadah di masjid. Pandangan ulama yang memakruhkan merokok ini memiliki tujuan untuk menjaga harmoni sosial dan menghindari potensi gangguan atau ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh kebiasaan merokok. Syaih Abu Sahal Muhammad bin Al-Waiz Al-Hanafi mengatakan bahwa kemakruhan merokok disabitkan dengan dalil yang pasti, sedangkan keharamannya justru disabitkan dengan dalil yang tidak pasti. Naglatul Ulama menganggap rokok sebagai makruh bukan haram. Dalam pandangan PBNU, makruhnya merokok terkait dengan tingkat bahaya yang relatif dan tidak signifikan. Mereka berpendapat bahwa ada orang yang mampu merokok tanpa membahayakan dirinya, sementara orang lain bisa menjadi sangat rentan terhadap bahaya rokok, seperti tebesi. Maulana Syekh Muhtar Ali M. Adlusuki mengatakan, tidak semua yang memudorotkan itu haram, tidak semua yang diharamkan itu haram karena ada mudorotnya, dan tidak semua yang dihalalkan itu halal karena ada manfaatnya. Syekh Muhtar juga mengingatkan, bahwa tidak semua yang menjijikan itu haram, buktinya Rasulullah enggan memakan daging dop. Ketika para sahabat bertanya, apakah daging dop itu haram, beliau menjawab, tidak haram, tapi saya tidak selera, atau merasa jijik. Salah satu narasi yang sering disebut sebagai dalil yang mengharuskan merokok berasal dari sebuah kisah yang melibatkan seorang wali atau orang soleh yang mengalami penyakit tertentu. Dalam kisah ini, Rasulullah disebutkan memberi nasihat kepada wali tersebut untuk merokok sebagai salah satu cara untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya. Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani dalam kitab Jawa, Meriwayatkan kisah seorang wali bernama Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Al Maghribi yang sering bertemu dengan Nabi dalam keadaan tidur maupun terjaga. Tetika beliau sakit parah, beliau bertanya kepada Rasulullah tentang hukum merokok. Rasulullah diam, kemudian berkata, Hendatnya kau merokok agar engkau sembuh. Setelah merokok, beliau benar-benar sembuh, bahkan menikah lagi dengan putri seorang gubernur. Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Al Maghribi, yang senantiasa menjumpai Rasul dan bertanya tentang rokok dan ternyata mendapat perintah untuk menghisapnya, adalah seorang pemuka kenamaan dan tokoh kepercayaan pada masanya, dan seorang wali besar di masanya. Menurut Gus Dur, fatwa haram merokok justru akan menciptakan banyak pengangguran. Dia mengakakan, dengan adanya fatwa tersebut dapat membuat pengangguran semakin bertambah, karena MUI tidak melihat secara luas. Merokok itu tidak haram, melainkan sunnah. Seorang wali besar, Al-Arif Billah Syaih Isan Jampes Kediri, adalah seorang ulama bertaraf internasional yang kitabnya dijadikan rujukan di Timur Tengah dan Mesir, pernah menulis dengan sangat baik mengenai perbedaan pendapat tentang rokok setebal 53 halaman, meskipun beliau sendiri adalah seorang perokok. Walau begitu, dadanya dapat ditembusi cahaya Allah yang suci, meskipun dipenuhi asap rokok. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, seorang waliullah terkenal yang dihormati oleh sesepuh mursid tarikat yang diakui, tidak memiliki sikap anti-rokok, dan beliau tidak pernah mengharamkan rokok. Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin, seorang ulama sufi yang menduduki wali kutub pada zamannya, juga merupakan seorang perokok. Namun, apakah pandangan beliau ini akan menyebabkan beliau masuk neraka, hanya karena berpendapat bahwa merokok tidak haram? Tentu saja, siapapun yang mengetahui tentang kemasyuran Kiai Haji Hamin Jazuli, dan juga mengenal Alimul Arif Billahasyeh Muhammad Zaini Abdul Goni, Tuan Guru Ijai Al-Aidus Martapura, Kalimantan Selatan, mereka adalah seorang wali mursid terkenal yang sering dikunjungi oleh ulama dan habaib dari berbagai belahan dunia. Mereka juga merokok. Kesimpulannya, perbedaan pendapat di antara para ulama merupakan fenomena yang umum dalam dunia keilmuan Islam dan sudah ada dari zaman dahulu. Hukum rokok dalam Islam memang sangat unik karena di kalangan fukuhat dan ahli tasawuf berbeda pendapat dalam memfonis hukumnya. Mereka semua beristihat sesuai dengan kapasitas keilmuan mereka dalam melihat ilat hukum suatu perkara. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahualamisuab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!